Jadi kemarin sempat saya telpon ini dari salah satu kru pengangkat peti ini Saya tanya bro berapa satu kali angkat sambil goyang-goyang begitu Dia bilang oh tergantung itu tergantung dari berat mayatnya mas Kalau berat mayatnya di atas 20 kilo itu kita bisa mendapatkan 2 juta per orang Halo masyarakat Jadi malam ini kita akan melihat beberapa video-video yang viral Dan itu kayaknya itu video yang viral dimana saja di tiktok di semua media sosial Hampir semua mereka itu ada Kira-kira apa itu? Kayaknya kita pakai headset dulu supaya kita tahu bagaimana kualitas suara kita sendiri ya Sangat panas malam ini Dan kita merecord ini sekitar jam 00.05 berarti jam 12 lewat Bagaimana keadaan semua teman-teman? Semoga sehat walafiat Tetap di rumah Kalau tidak terlalu penting jangan keluar Kalau memang harus keluar harus pakai masker dan jaga kesehatan Oke langsung saja kita ke videonya ya Itu videonya apa yang saya bilang viral itu ya Itu joget mayat Langsung kita lanjut saja Oke Ada video pertama ini ya Ya jadi disini kayak ada orang Ya guys Ternyata begini Ini saya lihat ini ya Mantap sekali Tiba-tiba pas di bagian atas mantatnya ditusuk begini Oke mantap Itu langsung masuk Pokoknya tidak masuk kemana-mana Ketemu Michael Jackson lah Yuk next Kenapa dia mau melakukan hal-hal seperti ini Masih ada orang goblok seperti ini Masa petasan ditor di mulut baru kayak Ah apa sih Next kita lihat bersama-sama lagi apa itu yang kelanjutannya dari video ini Yol Ya ada kayak rollercoaster Apa namanya rollercoaster Meninggal ini asli ini Meninggal orang ini Coba ulang Digi Ini langsung ini 6 orang disitu 6 orang berangkat ini Mungkin berangkat kemana kayak begitu ya Basar Selalunya apa diakhiri dengan peti Yang diangkat sambil di joget-joget Ya kita lanjut Kayaknya ini orang ini pernah viral Cuman mungkin dikait-kaitkan dengan Pasukan pengangkat peti Coba lihat Jadi dia mau main gitar Tiba-tiba Pintu rubu Memang Selalu dikaitkan dengan ini Pasukan pengangkat peti Kayaknya boleh dikontrak ini Untuk orang-orang yang kepala batu Kalau keluar rumah Jadi itu viral Beberapa bulan yang lalu Dan ini baru saya dapet videonya Diedit sedemikian rupa Sampai bisa Ketemu dengan pasukan pengangkat peti Wow Next Kita lihat ya Nah ini dia Ada orang main-main api Lompat-lompat Di api Tidak masih aman Tidak masih aman Biar tidak mengantuk Begitu maksudnya Mata kembali segar ini Ayo kita reaction lagi video selanjutnya Tidak masih menonton yang begini Pasti itu Pengangkat Untuk ada Ini kita langsung ke video selanjutnya Next Ya ini ada Ya ini ada Kayak penjelosong main Mau angkat-angkat Mau angkat-angkat Motor Hebat Bagus bro Bagus Bagus Aduh saya semakin Berkeringat ini Bagaimana sudah ini Yang berpukul orang ini Next Ya ada orang panjat-panjat Ini ya Apa yang dia lakukan Sebenarnya Aduh jatuh Memang mati Ini pasti Mati Halo Pasukan pengangkat peti Cepat Senang Memang Jadi memang Pasukan pengangkat peti ini Di tahun 2020 Memang mungkin hokinya Jadi kemarin Sempat saya telpon Ini Dari salah satu Kru Pengangkat peti ini Saya tanya Bro Berapa satu kali Angkat Kambil goyang-goyang Begitu Dia bilang Oh tergantung Itu tergantung Dari berat mayatnya Mas Kalau berat mayatnya Di atas 20 kilo Itu kita bisa mendapatkan 2 juta per orang Wah Next Ya ada Orang naik motor Selalu ini Macem-macem di jalanan Ini Bodok Bagaimana Bagaimana mau tidak Kebanjiran Para pengangkat peti ini Karena banyak Orang-orang yang Barbar Coba kita lihat lagi Selanjutnya Tapi sejauh ini Sudah mulai Sudah mulai Menghibur lah Sudah lumayan menghibur Jangan main di jalan Kasian Di rumah saja Di rumah Oke Kalau tidak penting Contohnya ini Motor lagi Coba Apa ini Tabrakan Itu mati di jalan Itu di tempat Atau mati di atas motor I don't know Why bro Next Ini masih motor Lagi Otomatis Dimara bapaknya Dia pulang ini Motor diangkat Angkat Baru motor yang satu Kena temannya Ya wajarlah Ini pengangkat peti Ini sukses Jadi saya rasa Pengangkat peti ini Pertengahan 2020 20 dorong ini Sudah beli satu pulau Yang ada di dunia ini Karena jobnya banyak Mereka itu kebanjiran job Untung saya kenal Salah satu pengangkat peti ini Teman dekat saya Namanya itu Next Nah ini Di jalan lagi Ada mobil Hati asli Semoga khusus Menurut kau timah bro Kalau kau macam-macam Itu berbuat sesuatu Yang mengancam nyawamu Itu kau akan ketemu Dengan Para pengangkat peti Mayat Next Gak ada anak-anak disini Ini apa ini Main apa ini Aduh Aduh Saya bakar satu bah Dan kayaknya di ini Jangan mah ini Yang mengancam nyawa Kau pasti ketemu Dengan para pengangkat mayat ini Mereka ini Bayarannya mahal Satu mayat itu Tergantung beratnya orang Aduh Coba lanjut Ada anak sekolah ini Ini saya pernah lihat Satu Saya teringat Zaman-zaman sekolah dulu Jadi kita kalau Di setiap sekolah itu SD, SMP, atau SMA Atau di perkuliahan Pasti ada Saja satu orang teman Yang sifatnya tuh Kayak anjing Jadi Setiap kita melakukan apa Pasti ada akal bulusnya Akal-akal buruknya Untuk mencelakai teman yang lain Begitu ya Dan sampai sekarang pun Masih ada Ya Saya juga begitu Next Ya di jalan lagi Naimotor Memang Bodoh Ini yang paling saya tunggu-tunggu Ini yang paling saya tunggu-tunggu Coba kita ulang Kita ulang Kita ulang Kita ulang ya Kita ulang Kali ini pasti jatuh Nah ini Ini apa namanya Mereka masih memantau Ini mereka masih memantau Oke kita lihat Ini pasti jatuh Ya Dia masih Masih di atas motor Hebat-hebat Ini keren kayaknya nih Jangan-jangan dia tidak jatuh ini Anjir di prank lagi Wah berarti tidak jatuh Hebat-hebat Pensiun aja Hebat-hebat 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 Berarti gagal Pesta katanya Wah luar biasa Langsung hilang ngantuk Tadi pertama saya merekam itu Kayak ngantuk-ngantuk begitu Di pertengahan video Saya mulai ngantuk Makanya saya minum kopi Ah Mantap Pokoknya Segar lah Jadi mata itu kayak Kayak terbuka ulang Suara juga kembali segar It's okay Kayaknya sampai situ dulu Videonya ya teman-teman Itu cukup menghibur malam ini Ah Luar biasa Jadi jangan lupa pentingin terus Channel Yusmanto Hasan Karena disini banyak video-video Yang akan kita keluarkan Untuk menghibur Teman-teman selagi Masa karantina Apalagi sekarang ini Masa karantina mandiri Diperpanjang sampai 29 Mei Karena kemarin saya lihat Ada himbawan dari pemerintah Setempat Khususnya di Kota Palu Yaitu bahwa Mengeluarkan himbawan Untuk perpanjang Masa karantina mandiri Pokoknya sampai jumpa di video selanjutnya Saya Yusmanto Hasan Dan kru yang bekerja Padahal dia dari krunya Jangan lupa bernabas Mantap bro Tentu dari berat mayatnya Begitu katanya Tunggu bagi pas dulu Sekarang Jadi kemarin Sempat saya telpon Ini Dari salah satu Kru Terima kasih telah menonton Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.